Benar-benar gak layak di sepak bola Fans timnas Korea Selatan kecam permainan kasar Vietnam Gak habis pikir Lagi-lagi semprot keras STY Bung Tawel terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain timnas Indonesia Netizen auto marah besar Pengamat sepak bola Bung Ropan bocorkan tiga pemain naturalisasi siap perkuat timnas Indonesia di Piala Asia Qatar, lokal Prat Auto Kejang Timnas Indonesia wajib waspada, Irak punya puluhan pemain yang berkaryar di benua Eropa Skuad timnas Vietnam malah hancur lebur jelang lawan timnas Park Hang Seo sampai bikin pernyataan gak jelas kayak gini Hadapi timnas Indonesia yang tengah menggila, pelatih Irak bakal siapkan strategi Jitu Keyakinan Shin Taeyong lihat timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ledek timnas Indonesia yang pernah dibantai Bahrain 10-0 masyarakat Filipina Lupa The Ascals pernah dihancurkan squad Garuda 13-1 Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Benar-benar gak layak disepak bola Fans timnas Korea Selatan kecam permainan kasar Vietnam Fan Korean Selatan menyoroti permainan kasar yang ditunjukkan oleh timnas Vietnam Dilansir dari Soha, timnas Vietnam memang bermain cukup keras pada laga ini Salah satu korban dari permainan keras Vietnam yakni bintang timnas Korea Selatan, Sun Hong Min Bahkan pemain Tottenham Hotspur itu sempat terlihat tertatih-tatih saat jeda babak pertama Fan Korea Selatan banyak pula yang mengkritik back Vietnam yang bermain kasar hingga menyebabkan Sun pincang Ini terjadi di penghujung babak pertama ketika Sun dijegal dengan keras dan harus tertatih-tatih saat keluar lapangan di jeda babak pertama tulis Soha Sementara itu Sun Hong Min sendiri mengaku tak masalah dengan apa yang terjadi Menurutnya sebuah benturan dalam sepak bola adalah sesuatu yang normal Gak habis pikir Lagi-lagi semprot keras STY Bung Tawel terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain timnas Indonesia Netizen auto marah besar Bung Tawel di penjelasan terbarunya mengatakan bahwa konsep pemanggilan pemain timnas Indonesia ini agak sedikit aneh Menurutnya pemanggilan pemain timnas itu terbuka melihat performa pemain yang sedang menanjak di kompetisi Indonesia di era STY ini jadi mau performanya lagi baik apalagi jelek tetap selalu dapat eh tempat di timnas Indonesia Bahkan kalau kita lihat di kompetisi lokal juga Liga 1 Witan juga tidak sedang bagus Ungkap Bung Tawel Bagaimana dengan M. Raffli yang dulu sering dipanggil sekarang semenjak bertuanya Iwan Budianto bukan bagian dari PSSI Sekarang sudah tidak dipanggil lagi Jelas Bung Tawel Menurut admin Tawel ini terlalu ikut campur urusan Sintai Yong dalam pemilihan pemain Yang tahu itu STY sebagai pelatih Pengamat sepak bola Bung Ropan bocorkan tiga pemain naturalisasi siap perkuat timnas Indonesia di Piala Asia Qatar Lokal Prat Auto Kejang Indonesia disebut bakal kedatangan tenaga tambahan di Piala Asia 2023 mendatang Nama-nama seperti Kevin Dix, Jay Itzes, dan Nathan Chu Aon dirumorkan bakal bergabung ke skuad Garuda pada ajang tersebut Ya PSSI kabarnya tengah mengurus proses naturalisasi ketiga nama tadi Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola Indonesia Ronnie Pangemanan Bung Ropan mengungkapkannya di kolom komentar channel Youtubenya Bung Ropan Ia mengatakan saat ini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sedang berlangsung Sementara Kevin Dix akan segera menyusul Masih Jay dan Nathan yang diproses naturalisasi Satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix, kata Ropan Alhamdulillah ini makin bagus ya Lokal Prat bisa auto menangis kejang ini Timnas Indonesia wajib waspada, Irak punya puluhan pemain yang berkaryar di benua Eropa Timnas Irak yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa saja diperkuat oleh 22 pemain yang tampil di benua Eropa Jumlah tersebut mengacu pada daftar pemain yang sempat menerima panggilan ke skuad Timnas Irak sepanjang tahun 2023 Pada 11 laga terakhir, Irak sukses mencatatkan 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya mengantongi 2 kekalahan Tentu catatan tersebut wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia yang bakal membuka putaran kedua saat berjumpa Irak Skuad Timnas Vietnam malah hancur lebur jelang lawan Timnas, Park Hang Seo, sampai bikin pernyataan gak jelas kayak gini Nasi apes harus dirasakan Vietnam yang babak belur pada agenda FIFA edisi Oktober 2023 Dalam dua pertandingan, Vietnam merasakan kekalahan saat melawan China dan Korea Selatan Hancur leburnya Vietnam di agenda FIFA match day edisi Oktober mengundang komentar dari Park Hang Seo Mantan pelatih Vietnam itu mengatakan bahwa tentu saja ada perbedaan taktik dan strategi antara dirinya dengan Troisier Saya memiliki filosofi sepak bola sendiri, begitu juga dengan pelatih Troisier, kata Park Hang Seo dilansir dari Danvier Saya tahu pelatih Troisier adalah orang yang bagus dan punya arahannya sendiri Saya harap dia sukses di jalurnya bersama Vietnam, kata Park Menurut admin ini, jawaban pasrah si Vietnam kaya kena karma gara-gara ini Hadapi Timnas Indonesia yang tengah menggila, pelatih Irak bakal siapkan strategi Jitu Hal itu dilakukan casas agar Irak bisa bermain baik saat menghadapi lawan-lawan yang berat di grup F Termasuk Timnas Indonesia yang tengah menggila dalam beberapa laga terakhir mereka Asca laga kontra Yordania, casas mengomentari performa Timnas Indonesia yang tengah sangar Namun dirinya tak gentar menghadapi Timnas Indonesia yang hanya menderita satu kekalahan dalam enam laga terakhir Casas menegaskan dirinya akan berupaya keras membawa tim asuhannya melangkahi hadangan Timnas Indonesia Keyakinan Shin Taeyong lihat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Soal keyakinan bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu diungkap asisten Shin Taeyong dalam melatih Timnas Indonesia yakni Nova Arianto Coach Shin yakin kita bisa lolos dalam kurung dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kata Nova di Jakarta Ledek Timnas Indonesia yang pernah dibantai Bahrain 10-0 masyarakat Filipina lupa The Ascals pernah dihancurkan skuad Garuda 13-1 Satu bulan jelang pertandingan masyarakat Filipina sudah melemparkan pesuar kepada netizen Indonesia Mereka membandingkan hasil yang didapat Timnas Indonesia dan Filipina saat terakhir kali bersuabahrain Akan tetapi mereka lupa pernah dihajar Timnas Indonesia juga pernah menang 13-1 atas Filipina Tepatnya di Piala AFF 2002 Akan tetapi sudah menang 13-1 atas Filipina